Polres Seram Bagian Barat melaksanakan apel gelar Posukan Operasi Lilin Siwa V dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, bertempat di lapangan upacara Polres SBB. Apel dipimpin langsung oleh penjabat kebupati Kabupaten SBB Andi Chandra Asadudin, SEMH. Bertempat di lapangan Mal Polres SBB sekaligus pengecekan personil oleh PJ Bupati, didampingi oleh Kapolres SBB, Dandim 1513 SBB, dan Ketua Pengadilan. Apel gelar Pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana-prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi, sehingga Perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 mampu berjalan dengan kondusif. Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal tersebut sebagaimana hasil survei dari Kemen Hub, bahwa diperkirakan akan ada 44,17 juta orang melakukan pergerakan pada Nataru tahun ini. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, Pemerintah Daerah, Mitra Kam Timas, serta stakeholder terkait pengelar operasi kepulsian terpusat dengan Sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari, dimulai dari 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, serta dilanjutkan dengan KRYD mulai 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2023. Guna mendukung berbagai upaya pengamanan pada Operasi Lilin 2022, optimalkan perankuman sentar yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan terintegrasi dengan CCTV di lapangan, sehingga upaya pengawasan maupun pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat, serta cepat guna menghadapi perkembangan dinamika situasi di lapangan. Pejabat Bupati Kabupaten SBB Andi Chandra Asaduddin SEMH berpesan kepada seluruh personil pengamanan jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan pahami tugas maupun fungsinya masing-masing sesuai rencana operasi dengan mengedepankan langkah prediktif serta deteksi dini. Dari SBB, Yosua Kaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!